Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNES Prof. Zainuri mengatakan pembatalan kenaikan biaya UKT dan IPI itu telah sesuai dengan arahan dari Dirjen Dikti sehingga biayanya sama dengan tahun sebelumnya. Universitas Negeri Semarang memastikan bahwa penerimaan mahasiswa baru lewat calur seleksi mandiri bukan ditentukan berdasarkan besaran uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi yang dituliskan saat mendaftar. IPI atau yang dikenal dengan sumbangan pengembangan institusi dan UKT tersebut dituliskan berdasarkan kemampuan orang tua masing-masing dan tetap ada mekanisme seleksi yang dilakukan. Untuk besaran UKT sesuai arahan Dirjen Dikti dikembalikan seperti semula yakni antara kelompok 1 hingga 7 sesuai dengan program studi masing-masing yang diunggah di laman resmi UNES sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengakses secara terbuka. Sementara antara prodi 1 dan lain bisa berbeda prodi yang memerlukan praktikum seperti teknik dan kesehatan UKT-nya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu sosial. Demikian pula dengan IP-nya. Berdasarkan data yang diunggah di laman resmi UNES tercantum besaran UKT yang terbagi dalam 7 kelompok untuk seluruh program studi seperti yang tertinggi yaitu di kedokteran mulai dari 500 ribu hingga 22 juta rupiah. Kemudian program studi ilmu hukum mulai dari 500 ribu hingga 6,4 juta rupiah. Teknik mesin mulai dari 500 ribu hingga 8 juta 250 ribu rupiah dan pendidikan guru sekolah dasar mulai dari 500 ribu hingga 6,4 juta rupiah. Kaitan dengan UKT maupun IP, rekan-rekan karyatawan yang seharusnya mereka sesuai dengan alat Pak Dirjadikti, maka dikembalikan sebelum ada peningkatan itu. Jadi nanti UKT-nya juga antara 1 sampai 7 tentu sesuai dengan prodi masing-masing. Dan itu sudah kita unggah secara terbuka di website kita. Asing-masing masyarakat itu akan dapat mengetahuinya. Memang antara prodi yang satu dan prodi yang lain bisa berbeda. Prodi-prodi yang praktikum seperti fakultas teknik maupun kesehatan relatif lebih tinggi daripada prodi-prodi yang ada di ilmu sosial. Demikian juga terkait dengan IP-nya yang perlu saya tegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir bahwa penerimaan melonstruksi mandiri itu tidak didasarkan pada IP maupun UKT yang dituliskan pada saat mereka mendaftar. Karena UKT maupun IP itu didasarkan pada kemampuan orang tua masing-masing. Untuk total daya tampung pada tahun ajaran baru, kuota mahasiswa baru UNES pada tahun ini adalah sebanyak 11.300 orang atau sama dengan kuota tahun lalu.